selamat datang di channel sahabat peternak tempat berbagi informasi tentang peternakan ayam petelur kita jalan-jalan dulu nah ini merupakan ayam kami yang saat ini sedang di puncak produksi apa itu puncak produksi dan bagaimana faktor-faktornya bagaimana puncak produksi agar terus bertahan lama saksikan channel berikut sampai selesai intro ada telur di kanan kiri hampir semua tempat telur terisi telur sekarang adalah jam 9.30an jadi ini waktunya telur diambil tapi saat ini telur diambil nah ayam kami ini berumur sekitar 35-36 minggu yang merupakan puncak produksi dari ayam petelur yang dimulai dari umur 25 minggu nah kalau ngomong minggu bingung ya kita nggak terbiasa minggu dalam jumlah banyak ya hitung aja 6 bulan ke atas lah itu merupakan puncak produksi faktor pertama adalah penyakit penyakit jadi penyakit ayam petelur bisa menyerang ayam petelur pada saat puncak produksi atau sebelum puncak produksi jika menyerang pada saat puncak produksi maka produksi anda akan turun ketika sudah mencapai puncak ketika menyerang sebelum puncak produksi maka anda tidak akan dapat mencapai puncak produksi yang diinginkan misalkan 80-90% tidak akan mencapai karena kenapa ayam anda sudah terinfeksi penyakit dari masa DOC ataupun masa grower sudah kami jelaskan di video sebelumnya bahwa pemilihan bibit dalam hal ini adalah DOC atau beli pulet dan sebagainya itu adalah hal yang sangat menentukan puncak produksi ayam petelur mengapa? karena kalau pemeliharaannya salah kena penyakit sakit-sakitan nggak akan mencapai puncak jadi berpikirnya adalah hasil puncak itu merupakan hasil kita merawat dari DOC sampai dengan masa produksi jadi jangan berpikir bahwa kita hanya akan merawat ayam itu saja ketika sudah sampai puncak baru dirawat atau beli ya pulet asal-asalam terus kalau sudah berproduksi puncak perlu dirawat nah itu salah kami review di youtube sebelumnya bahwa kami pernah beli pulet ya pulet kami beli jadi seperti video ini ya ini pas waktu pengangkutan pulet itu tapi hasilnya tidak sebagus kami merawat DOC sampai dengan grower dan berproduksi nah itu jadi puncak produksi dipengaruhi oleh ayam dari kecil terutama dari segi penyakit selanjutnya adalah dipengaruhi oleh ransum apa itu ransum? ransum itu adalah pakan ayam petelur jagung, katul, sentrat usahakan yang terbaik buat ayam petelur mungkin anda pakai jagung yang murah atau sentrat yang tidak sesuai dan juga katul yang diopos dengan merang atau yang kualitas yang jelek dan sebagainya untuk menekan kos atau biaya pakan ransum itu akan sangat mempengaruhi produksi ayam petelur satu hal lagi yang sepele adalah minum minumnya ayam petelur itu penting ya sepele jangan sampai habis itu aja kenapa kalau sampai habis terus ayam sampai stres karena kehausan itu produksinya akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk balik dia berproduksi bertelur secara normal lagi satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya adalah pencahayaan ya ayam berproduksi butuh waktu 16 jam pencahaya Jadi kalau dihitung saja Cahaya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore 12 jam Nanti masih sekitar butuh 4 jam lagi untuk malam Jadi malam usahain ada penerangan selama waktu segitu Sehingga ayam bisa berproduksi secara maksimal Kalau pencahayaannya terlalu banyak Nah itu nanti akan bertelur lebih dini Sehingga menyebabkan telurnya kecil-kecil Sama juga ketika sebelum subuh dinyalain Atau sesudah maghrib tidak dinyalain Itu nanti menyebabkan telurnya telap Jadi gede-gede telurnya itu nanti Ini produksi tidak maksimal juga Selain itu ada stres Stres itu menyebabkan ayam tidak bisa bertelur Yang salah satunya tadi Stres karena kehausan Tidak minum Kalau manusia tidak minum bisa teriak Kalau hewan cuma stres Stres juga bisa diakibatkan oleh Suatu aktivitas yang disekitar kandang ayam Yang menyebabkan ayam tersebut terganggu Misalkan aktivitas pembangun kandang yang baru Aktivitas mercon misalkan Atau aktivitas keramaian dangdutan Di sebelah kandang juga akan berpengaruhkan Stresnya ayam telur Demikian teori-teori dan sedikit pengalaman yang bisa saya share di YouTube kali ini Tapi kalau ngomong aktual sesama peternak Sesama tangga ternak misalkan Kita juga kadang bingung Tahun-tahun ini kita sudah Semua diaplikasikan Itu pun masih belum mencapai puncak Apalagi Kalau tidak mengaplikasikan teori-teori tersebut Maka harapan untuk mencapai puncak Mesti tidak ada Jadi demikian Sharing sedikit ilmu Yang saya bisa gambarkan disini Silahkan komen Jika ada review atau teori yang lebih bagus Atau pengalaman yang lebih menarik Demikian dari sahabat peternak Salam peternak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!